Tangan berbisa jilid 26. Kini tiga ketua partai itu baru tahu bahwa kera kehilangan kunci emas mereka hampir sama, semuanya di waktu sedang bersemedi, lalu diserang dengan tiba-tiba oleh muridnya sendiri kemudian diambil kuncinya. Ketua Hoasan PYU Hoa Liyong berkata sambil langkat pundak, orang-orang golongan kalong berusaha mencuri kunci emas, tetapi sebaliknya sudah menyiarkan berita tentang tertawanya kakek gelandangan di dalam rumah penjara rimba persilatan. Coba kalian pikir apakah artinya ini? Chin Hang lalu berkata, ini mungkin adalah salah satu rencana busuk mereka, pangcu golongan kalong mengira bahwa para ketua partai setelah tahu kehilangan anak kuncinya, mungkin akan letakkan pengharapannya kepada kakek gelandangan, dikiranya mereka akan lantas pergi ke rumah penjara untuk menantang bertanding. Mereka tahu bahwa kakek gelandangan ada mempunyai penyakit gelila yang sebentar kumat sebentar sembuh, sudah pasti tidak sanggup melawan kepandayan penguasa rumah penjara rimba persilatan, Maka ia tak perlu khawatirkan kakek itu keluar dari rumah penjara, lalu mengutus orang-orang yang menyiarkan berita itu, supaya dapat memancing ketua partai yang kehilangan kunci emasnya pergi ke rumah penjara rimba persilatan untuk menolong kakek gelandangan. Dengan demikian, dengan begitu, kita semua mau disuruh jadi salah satu dari tawanan dalam rumah penjara itu. Ihehe, aku, si orang si Yeu, justru tidak begitu bodoh kata Yeuho Aliong sengit Cheng Hang Cincin berdiam, seperti berpikir dia sejenak baru berkata, Tapi, kalau kita bisa menolong keluar kakek gelandangan, juga merupakan salah satu jalan yang tepat untuk membuka kunci kota kuasiat itu. Asal kita dapat makan obatnya yang disimpan dalam kota kuasiat itu, dan melatih ilmu silatnya, tidak susah rasanya untuk menolong mengeluarkan ketua kita yang tertawan di dalam rumah penjara itu, Aku si orang si Yeuhoe ada satu akal, tetapi barangkali Chiang Bunjin sekalian anggap care ini terlalu rendah, berkata Yeuho Aliong. Yeuhoe Aliong sifatnya tidak gemar nama dan kedudukan, tetapi ia memiliki kecerdikan otak maka ketika ia berkata ada mempunyai rencana, semua tertarik dan perhatikan keterangannya lebih lanjut. Tetapi Yeuhoe Aliong mendadak alihkan panda agan matanya kepada Chin Hong, kepada pemuda ini katanya, Chin Xiao Hiapji kalau aku menolak perbuatanmu yang hati-hati seperti tadi satu kali ini saja, dapatkah kau memberi maaf kepada ku Chin Hong tersenyum dan segera bangkit dari tempat duduknya, berkata sambil memberi hormat. Yeuhoe Chiang Bunjin mengapa bertanya demikian Chiang Bunjin sekalian hendak merundingkan soal kotak kuasiat, beaniya sudah tentu harus menyingkir. Setelah berkata demikian, kembali memberi hormat kepada para ketua partai ia lantas berjalan keluar dari ruangan Cheng Sintong Padrimu Danggobeng, seorang diri masih duduk termenung di atas sebuah kursi rotan, tampak Chin Hong keluar dari ruangan, buru-buru bangkit dan berkata sambil memberi hormat. Si Chu mengapa kembali lebih dulu Chin Hong duduk di atas kursi rotan, menjawab sambil tertawa, Chiang Bunjin suhu sekalian sedang merundingkan urusan penting dengan 5 Chiang Bunjin partai besar, maka terpaksa harus keluar lebih dahulu, di wajah Ngobeng menunjukkan sikap aneh, seperti tidak tenang, memandang kepada Chin Hong sejenak kemudian berkata, Si O Cheng tak tahu bahwa Si Chu adalah murid It Hu Sian Seng. Tadi atas bantuan Si Chu, di sini Si O Cheng ucapkan banyak terima kasih, Chin Hong membalas pernyataan terima kasih itu dengan sikap merendah. Entah ada keperluan apa hari ini Si Chu berkunjung ke gereja kami bertanya pulang Ngobeng dengan hati tak tenang. Tidak ada apa-apa hanya main-main saja, tadi ketika Si O Cheng berada di kamar, Si Chu agaknya bendak mengucapkan sesuatu yang takut Si O Cheng dengar benar, Ucapan itu ku pikir tak ada faedahnya untuk didengar bagi orang seperti kalian yang mensucikan diri, oleh karena itu, maka di sini titik. Ngobeng ketika mendengar ucapan Chin Hong yang terakhir, wajahnya berubah. Mengapa? Sebab, kata-kata itu ia dahulu pernah diucapkan oleh perempuan cabulutusan golongan kalong, dan Chin Hong yang ingin mengetabui reaksi daripada itu, juga sengaja meniru ucapannya, tak diduga, perbuatan itu segera menimbulkan pikiran jahat bagi Ngobeng. Kalau Si Chu memang ingin main-main harap tinggal beberapa hari di sini, aku justru pikir hendak mengganggu suhu sekalian untuk berdiam beberapa hari. Seandai di sini tidak keberatan Si Chu jangan kata begitu, mari Si O Cheng ajak Si Chu untuk beristirahat ke dalam kamar, Chin Hong yang ingin mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Ngobeng, maka lantas menurut, sebab ia pikir di wakiu tengah hari belong, padri itu tentunya tidak berani bertindak apa-apa. Ngobeng ajak dia masuk ke dalam sebuah kamar yang bersih dan sunyi. Chin Hong lalu membuka baju luarnya, dan Ngobeng telah menyambutnya dengan sikap hormat. Kemudian undurkan diri Chin Hong yang sudah melakukan perjalanan beberapa hari kemarin dikata hampir tanpa mengasoh, juga sudah merasa letih, maka begitu rebah di pembaringan, tanpa disadari olehnya benar-benar sudah lantas tidur. Entah berapa lama ia tertidur, tiba-tiba tangan kanannya merasa sakit, ketika ia mendusin, dan membuka mata. Tampak ketua gereja Siow Lim Si Taikong Taishu dan enam ketua partai lainnya beserta Ngobeng berdiri di sisi tempat tidurnya, dan pergelangan tangannya sedang digenggam rat-rat oleh Taikong Taishu hingga sekujur badannya merasa lemas tak bertenaga. Waktu itu tampak Taikong Taishu dengan wajah keren, menguasai dirinya, kemudian berkata, Siow Si Chu kiranya adalah anggota golongan kalong nomor 109 hampir saja Pin Cheng sekalian tertipu oleh Mucinhang berusaha untuk duduk, katanya dengan perasaan bingung, Siang Bun Jin Taishu, apa artinya ucapan ini? Aku yang rendah bukanlah orang dari golongan kolong Taikong Taishu menunjukkan sebuah plat kuningan kecil berbentuk segi panjang, katanya sambil tertawa dingin, Siow Si Chu lihatlah, ini barang apa Chin Hang memeriksa plat kuningan itu diukir dengan tulisan anggota nomor 109 golongan kalong. Bukan Kepalang terkejutnya, ia lalu mengerti bahwa benda itu pasti merupakan tanda dan nomor anggota dari Hak Motong, tetapi ia tidak mengerti bagaimana barang itu digunakan untuk menuduh dirinya sebagai anggota golongan kalong, maka ia segera bertanya dari mana Siang Bun Taishu dapatkan barang ini Taikong Taishu mengawasi baju luar Chin Hang yang bergantung di dinding, katanya, Pin Cheng dapatkan dari dalam baju Siow Si Chu itu kenapa Siang Bun Jin menggeledah pakaian aku tanya Chin Hang heran. God Beng yang berdiri di belakang enam ketua partai lantas menyambungnya, itu adalah Siow Cheng yang menemukan ketika tadi Siow Cheng bantu menanggaikan baju luar si Chu, Chin Hang kini mengerti sudah bahwa itu adalah perbuatan Ngigo Beng yang hendak memfitnah dirinya, maka dalam marahnya itu ia sebaliknya tertawa dan berkata, bagus benar, engkoh Beng ini apakah tidak takut akan masuk ke neraka Taikong Taishu tidak merempat. Perhatikan ucapan Chin Hang yang menyebut Ngigo Beng menjadi engkoh Beng, waktu itu lantas menggengam semakin nerat pergelangan tangannya dan berkata, Si Chu hari ini dengan menyamar sebagai murid It Hu Sian Seng masuk ke gereja kami, entah apa maksudnya apakah juga ingin mencuri anak kunci yang berukiran huruf harimau dari tangan Pin Cheng Chin Hang yang tak dapat melepaskan tangan dari genggaman paderi itu, rasa sakitnya telah membuat ia mengalami penderitaan hebat hingga keringat dingin bercucuran membasai jidatnya, tetapi ia menahan rasa sakit itu. Dan dengan tangan kiri menunjuk Ngigo Beng ia berkata orang yang hendak mencuri anak kunci mu itu, justru dia itu Taikong Taishu berpaling mengawasi Ngigo Beng sejenak. Ngigo Beng buru-buru menundukan kepala dan merangkapkan kedua tangannya, katanya dengan suara gugup, Omi Tohut, harap Si Chu jangan menuduh sembarangan, jangan mencoba mengarahkan dosa Si Chu ke atas diri. Si Ao Cheng Chin Hang sangat marah mendengar ucapan itu, ia berpaling dan berkata kepada Taikong Taishu, apa Chiang Bun Taishu tak percaya kalau aku ini adalah murid It Hu Sian Seng? Kalau ditilik dari perbuatan orang angkatan muda berbagai partai, yang sudah mengkhianati partai sendiri, murid It Hu Sian Seng belum tentu kalau tak bisa masuk menjadi anggota golongon kalau Ng Chin Hang mendadak marah, katanya kalau kau tidak percaya ya, sudah, kenapa kau pegangi terus tanganku anak kunci emas dari ketua partai I Cong Lam, Hong Tong dan Lam Hei, harus diminta kembali, jikalau kau mau menceritakan di mana letak markas besar golongan kalong, Pin Cheng sekalian tidak akan menyulitkan dirimu, Chin Hang benar-benar sudah tidak dapat kendalikan hawa amarahnya, oleh karenanya maka ia lantas memejamkan matanya tidak menghiraukan ucapan ketua Si Ao Lem ini. Ketua partai Ho A Sampai Ye U Ho A Liyong lalu berkata, Chi Yang Bun Tai Su mengapa tidak berikan ia sedikit hajaran? Jikalau tidak mau mengaku, terpaksa menggunakan siksaan Chin Hang dalam hati bergidik, ia lalu membuka matu dan mengawasi padanya, kemudian berkata sambil tertawa menyindir, Ye U Chi Yang Bun Jin selamanya terkenal dengan kecerdasannya, tidak disangka juga bisa berbuat demikianlah sebetulnya ingin memaki dia berbuat demikian bodoh, tetapilah merasa tak pantas mengeluarkan perkataan tidak sopan terhadap seorang ketua partai, maka akhirnya tak jadi dikeluarkan ucapan itu. Ye U Ho A Liyong yang semula diangkat dan kemudian disanjung, dalam hati merasa girang. Tetapi perkataan Chin Hang yang belakangan benar-benar telah membuatnya mendongkol, maka ia lalu berkata dengan usulnya, Chi Yang Bun Tai Su coba geledah dulu tubuhnya, mungkin masih ada barang apa-apa yang dapat digunakan sebagai bukti, Aikong Tai Su sebagai seorang ketua satu partai besar dan sebagai tuan rumah, sudah tentu tidak mau menggeledah diri seorang angka muda, maka ia lalu berpaling dan memerintahkan Ning Go Beng yang menggeledahnya. Go Beng menurut, dan Chin Hang karena tidak mempunyai tenaga untuk melawan, ia hanya maki-maki dengan mulutnya, Padri Cabul, perbuatanmu malam itu dikelenteng Kong Peblo di bawah gunung Kiyuhwa, ketika Chin Hang hendak melanjutkan ucapannya, diam-diam jari tangan Go Beng sudah menotok Chin Hang, di samping itu ia berkata padanya dengan sikap keren, si Chu mengapa selalu hendak memusuhi Xiaocheng saja? Xiaocheng tidak berbuat salah terhadapmu sementara itu, dari dalam diri Chin Hang ia sudah menemukan sejilid kitab tipis, maka lalu diberikan kepada Tai Kong Tai Su, ketua gereja Xiaolim Siye itu telah menyambut dan melihatnya, mengeluarkan seruan terkejut, kemudian berkata, Tai Seng Hang Sinsan, dari mana kau dapatkan kitab pelajaran ilmu silat ini? Chin Hang diam-diam bersyukur karena kitab itu tidak tertulis nama dewa persilatan Tai Pek Sian Ong Kiatian Bin, jikalau tidak ia tentu dianggapnya mencuri lagi. Saat itu ia berkata sambal ketawa dingin, bagaimanapun juga toh bukan barang curian? Jikalau kau Tai Suhu suka, biarlah kuberikan padamu Tai Kong Tai Su mengeluarkan suara dari hidung, kemudian kitab itu dikembalikan padanya, suatu tanda bahwa ia tidak sudi menerima pemberian itu. Sementara itu Ngobeng kembali sudah menemukan sebuah barang, ialah sebuah anak kunci emas. Ketika enam pasang metu dari enam kedua partai besar itu tertuju kepada anak kunci emas itu, sesaat wajah mereka pada berubah dan mengeluarkan seruan terkejut. Tai Kong Tai Suh dengan cepat sudah menyambar anak kunci dari tangan Ngobeng, katanya dengan metu, terbelalak, ini adalah anak kunci yang berukiran huruf liong, anak kunci milik ketua partai OIEP. Mengapa bisa berada di dalam tubuhmu lima ketua partai yang lainnya juga terkejut dan terheran-heran, mereka benar-benar tak menduga bahwa anak kunci berukiran huruf liong yang sudah menghilang selama 20 tahun lebih, tiba-tiba bisa muncul di atas diri Chin Hong, ini benar-benar suatu hal yang tidak habis dimengerti. Mereka meskipun beleh saja menganggap bahwa anak kunci berukiran huruf liong yang digunakan sebagai barang hadiah dalam sayang bara oleh penguasa rumah penjara rimba persilatan itu adalah barang palsu, tetapi apabila mau dikata bahwa anak kunci yang tulen itu sudah dirampas. Oleh Hong, bagaimana sekarang bisa diberikan kepada anak muda di hadapan mati mereka ini, yang dianggapnya hanya seorang berkedudukan rendah di dalam golongan kalong? Ketua partai Butong Cheng Hong Chin Jin setelah berpikir agak lama, lantas angkat kepala mengawasi Tai Kong Tai Su kemudian berkata Chiang Bon Tai Su, belehkah Tai Su melepaskan tangannya Tai Kong Tai Su segera melepaskan Chin Hong, katanya sambil tertawa yang dibuat-buat, Pin Cheng bukan takut ia akan lari, melainkan hendak paksa ia menjawab terus terang Chin Hong menggerak-gerakan tangan kanannya yang sudah kesemutan, waktu itu ia ingin sekali rasanya dapat menampar muka Tai Kong Tai Su. Dengan sikap ramah tamah Cheng Hong Chin Jin bertanya sudikah kiranya Xiao Si Chu menceritakan bagaimana Xiao Si Chu mendapatkan anak kunci ini maaf tak bisa menjawab Chin Hong hambar. Pintu karena melihat Xiao Si Chu tak mirip dengan orang dan golongan susat, maka Pintu menanya dengan baik-baik, mengapa Si Chu tidak kenal kebaikan orang kata Cheng Hong Chin Jin dengan wajah berubah, dengan sejujurnya aku menerima sikap Totian ini, sayang aku tak dapat memberitahukan bagaimana artinya ucapan ini sebab asal-usul diriku sendiri terlalu ruwet dan tak jelas, dari waktu masih dalam gendongan, telah ditolong oleh suhu dari dalam perahu yang terbalik di sungai Chiang Yang Kang, waktu itu anak kunci ini sudah dikalungksen. Di leherku Cheng Hong Chin Jin terkejut mendengar keterangan itu, katanya Chin Hong menganggukan kepala. Tai Kong Tai Su saat itu juga merasa bahwa anak muda itu tak mirip dengan orang jahat. Maka lalu bertanya, jikalau Tai Su bertanya demikian, maaf aku masih tak mau menjawab berkata Chin Hong Hambar. Tai Kong Tai Su mengerutkan alisnya, ia menundukkan kepala memeriksa anak kunci emas di tangannya kemudian, angkat muka dan bertanya-bertanya kepada lima ketua partai, Pin Cheng anggap bahwa anak kunci ini harus segera dikembalikan kepada Oe Ye San Pei, bagaimana pikiran Chiang Bun Jin sekalian pintu setuju berkata ketua partai Chong Lam Tai Hieto Tiang. Tai Su beleh mengutus orang pergi ke gunung Oe Ye San untuk minta kuah Chiang Bun Jin datang, asal kuah Chiang Bun Jin datang, apa yang diucapkan oleh bocah ini benar ataukah bohong segera dapat diketahui berkata ketua partai Lam Hai Bu Ye Usian Jin Jin Hang tak mau membungkam lagi katanya, kuah Chiang Bun Jin sudah terbinasa segera mendadak pada delapan hari berselang, enam ketua partai terkejut mendengar ucapan itu mereka bertanya dengan serentak, bagaimana kera kematiannya mati di tangan ketua terdaulurit yang Cie Xiao Kan Jin, Chin Hang sudah melupakan pesan orang tua pedang emas, lalu menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi di gunung Oe Ye San, enam ketua partai yang mendengarkan. Pada saling berpandangan, mereka semua adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi, walaupun dalam hati terkejut dan terheran-heran tetapi tak suka mengeluarkan perkataan yang bersifat mencela atas perbuatan Xiao Kan Jin, sebab hal itu adalah rumah tangga dalam partai orang lain, sehingga siapapun tak berhak untuk turut campur tangan. Setelah semua orang hening sekian lama, lalu terdengar perkataan Cheng Hang Chin Jin sambil menghela nafas panjang, kalau begitu kita undang orang tua pedang emas Cie Kian datang, dia adalah orang yang akan menggantikan jabatan Klang Bun Jin partai itu. Orang tua pedang emas sudah pergi ke rumah penjara rimba perselatan untuk menantang bertanding kata Chin Hang. Semua ketua partai kembali dikejutkan oleh keterang Sen Chin Hang itu, ketua partai Hoa San Pye U Hoa Liyong berkata sambil langkat pundak, maksudnya bukankah hendak masuk ke rumah penjara untuk menanya kepada Xiao Kan Jin? Apa sebab ia membinasakan Kua Chiang Bun Jin Chin Hang menganggukan kepala sebagai jawaban Tai Hieto Tiang berkata sambil menghela nafas, kalau begitu kita undang saja orang tua senjata perak Chu Giok Tian dia adalah orang kedua yang bakal menggantikan kedudukan Chian Bun Jin baru saja menutup mulut, dari luar berjalan masuk seorang akpadi yang menyampaikan kepada Tai Kong Tai Su tentang kedatangannya orang tua senjata perak Chu Giok Tian dari OE San Pye. Kedatangan Chu Giok Tian ke gereja Xiaolim Si Ye, tepat pada waktunya yang sedang dibutuhkan oleh para ketua partai. Sudah tentu Tai Kong Tai Su Buraburu lantas keluar untuk menyambut kedatangan tamunya itu Chin Hang yang mendengar kedatangan Chu Giok Tian, hatinya lantas kebat kebit, ia pikir orang tua itu bagaimana bisa tahu bahwa orang yang mencelakakan diri Kua Chiang Bun Jin adalah Xiaokan Jin apalagi kalau diingat ia sekarang sudah membawa anak kunci emas milik OE Sampai, ini benar-benar menyulitkan kedudukannya. Ia segera teringat pada Leng Bia Sian dahulu, jikalau bukan gadis itu berada di dampingnya, ia sendiri pasti sudah terbinasa di gunung OE San akan tetapi kali ini walaupun ia berada di dampingnya, mungkin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, dari luar terdengar suara orang berjalan, Tai Kong Tai Su sudah berada di ruangan kamar bersama Chu Giok Tian. Chu Giok Tian setelah bersalaman dengan lima ketua partai, lalu berjalan mendekati Chin Hang, dengan sikap paneh mengawasinya sejenak tiba-tiba berkata dengan air matu berlinang-linang, beberapa hari berselang aku telah bertemu dengan orang tua pedang emas, tentang kematian Chiang Bun Jin kami, dan segala apa yang terjadi, telah diceritakan semua olehnya. Waktu itu aku masih agak sangsi, tetapi tadi baru saja aku mendapat keterangan dari Tai Kong Tai Su bahwa kau ada memiliki anak kunci emas berukiran huruf liong milik partai kami, sekarang aku hendak menanyakan satu hal kepadamu. Kau ini sebetulnya orang si Chin ataukah si Hakim? Di mana ibumu sekarang berada? Chin Hang terkejut dan terheran-heran mendengar pertanyaan itu, dalam hati berpikir sendiri, mengapa banyak orang semua anggap senya Chin sebagai Kim? Apakah ayahnya sendiri itu seorang Shi Kim? Apakah sewaktu Su Hong-nya menolong ia dari atas perahu yang akan tenggelam juga telah salah dengar ibunya menyebut Kim Hang sebagai Chin Hang? Kalau demikian halnya, penguasa rumah penjara rimba persilatan atau tamu tak diundang dari luar daerah dan orang tua senjata perak dihadapan matanya ini, tentunya semua tahu asal-asul dirinya tetapi tiga orang ini belah dikata tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan dirinya, lah segera lompat bangun dari tempat tidurnya, juga tidak melupakan adat istiadat untuk memberi hormat. Segera menceritakan semua kejadian pada 18 tahun berselang, kemudian bertanya, Cu Lociampu pasti tahu ayah bunda Beanie, Sudikah kiranya Lociampu memberitahukan kepada Beanie dengan wajah sedih Cu Giok Tian menengadah dan menghela nafas, ia juga tidak menjawab pertanyaan Chin Hang, sebaliknya berkata kepada diri sendiri. Kalau begitu, dia benar-benar sudah mati, Chin Hang sudah tentu mengerti apa yang dimaksudkan dengan dia itu, tentunya dimaksudkan dengan ibunya sendiri, teringat kematian yang mengenaskan dari ibunya, saat itu ia lalu mengucurkan air mata. Cu Giok Tian memberi hormat kepada enam ketua partai di sekitarnya, setelah itu berkata, Chiang Bun Jin sekalian, Pelinton ingin berbicara 4 metu dengan anak ini, apakah Chiang Bun Jin sekalian tak keberatan? Enam ketua partai semua menganggukan kepala dan keluar dari kamar, God Beng juga ikut ketuanya keluar. Sikapnya Cu Giok Tian waktu itu sudah tidak seperti sikapnya pada beberapa hari berselang di gunung Oe Yesan yang memusuhi Chin Hang, sekarang ia menunjukkan sikapnya yang menyayang dan ramah tamah, ia menepok perlahan bahu Chin Hang, ditariknya duduk di sampingnya, kemudian berkata dengan suara perlahan, Anak ketua kita Siow Cheng Chiang Bun Jin sebelum minta kau bawa surat untuk disampaikan kepada kuat Chiang Bun Jin, tahukah ia bahwa di badanmu ada sebuah anak kunci emas ini? Chin Hang menjawab sambil menggelengkan kepala. Tidak ia hanya tahu Blaniye adalah murid Ithus yang seng benar, pada 18 tahun berselang suhumu karena berkunjung ke gunung Oe Yesan satu kali, waktu itu kita boleh dikata tidak mendapat kesempatan untuk berbicara dengan suhumu, HMM, Chin Hang terkejut, tanyanya, Lo Chiang Po benar, waktu suhu pergi ke gunung Oe Yesan Siow Chiang Bun Jin tidak mengijankan Lo Chiang Po sekalian berbicara dengan suhu bukan begitu, hanya caranya Siow Chiang Bun Jin menyambut suhumu agak luar biasa, dengan seorang diri ia ajak suhumu masuk ke dalam kamar untuk berbicara, selesai pembicaraan lalu dengan seorang diri mengantar suhumu turun gunung, kalau begitu ia sengaja hendak memblokir bocornya sesuatu berita. Sekarang kalau hal ini kita pikirkan memang begitu, tetapi waktu itu kita sama sekali tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka, hanya merasa karena Chiang Bun Jin tidak menghendaki kami tahu, maka kami juga tidak mau tahu waktu itu justru lantaran di leherku ada menggantung sebuah anak kunci emas berukiran huruf liong ini lalu menduga pasti bahwa ayah bunda Be An Ye ada hubungan erat dengan partai Oe Yesan Pe oleh karenanya, maka suhu lalu pergi ke gunung Oe Yesan untuk mencari keterangan, akan tetapi menurut keterangan Siow Chiang Bun Jin waktu itu, di antara anak murid gelolongan Oe Yesan tidak ada seorang pun, yang menghilang jikalau waktu itu ia bertanya kepada ku jawabannya sudah lain siapa yang hilang bertanya Chin Hang dengan perasaan tegang. Anak bodoh, sudah tentu ibumu jawab cu giok tian sambil menghela nafas hati Chin Hang berdebaran, tanyanya, ibuku itu siapa namanya Suma Siuhim anak perempuan Chiang Bun Jin generasi 16 partai kita Suma Chin Chin Hang berseru kaget, selanjutnya ia bertanya pula, kalau begitu siapakah ayah Bu Ampue hal ini aku juga tidak tahu, sebab itu adalah persoalan yang sangat ruwet, jikalau kau bisa menemukan seorang yang bernama Kim Hong, ia mungkin bisa memberitahukan padamu, kalau Lo Chiang Bun berkata demikian, apakah ibuku itu? Ya, sebelum ibumu kawin dengan seseorang dia sudah melahirkan kau, waktu itu dia baru berusia 18 tahun, aku tetapi titik ibumu adalah seorang perempuan yang sangat baik Chin Hang menundukkan kepala dan berdiam diri, dalam hatinya mulai membayangkan keadaan ibunya di masa berusia 18 tahun, A.A.A. Suhu kata bahwa ibuku sangat cantik, waktu itu pasti ada seorang pemuda yang ingin mendapatkannya, dan pemuda itu pasti juga tampan dan gagah, maka ibu berhubungan baik dengannya, dan orang itu lantas membohongi ibu dan setelah itu lalu kabur, maka waktu itu melahirkan aku lantas bawa aku pergi mencari dia dan akhirnya telah menemukan bahaya, perahu yang ditumpanginya tenggelam, ibu juga terbinasa, Cugi Yok Tian berdiam sebentar, tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata dengan sikap dan suara agak bengis, Chin Hang kau dengan partai kami ada mempunyai hubungan sangat dalam tapi kau telah berani masuk menjadi anggota golongan kalong dan membantu mereka melakukan kejahatan, maka hari ini aku tidak dapat tinggal diam, Chin Hang juga bangkit, dan berkata dengan suara terisak-isak, Bo Ampua tidak menjadi anggota golongan kalong, itu adalah golongan suhu yang berdiri di belakang enam ketua partai itu, yang memfitnah diri Bo Ampua, setelah itu lalu menceritakan semua apa yang dilihat tentang diri padri golongan yang terjurumus oleh paras cantik dan melakukan perbuatan tidak senonoh dalam kelenteng kota EBO di kaki gunung Kiyuhoasan, waktu itu Ngo Beng sudah menerima permintaan perempuan dari golongan kalong yang digunakan untuk memikat padri itu dan berjanji hendak mencuri anak kunci emas berukiran gambar harimau dari tangan Taikong Taisu, waktu itu ia telah mengambil keputusan hendak memberitahukan soal ini kepada Taikong Taisu, dan kedatangannya kali ini juga dengan maksud baik untuk memberitahukan kepada ketua gereja Sia Olimsia itu, tak diduga sudah tertipu oleh Ngo Beng dan tidur di dalam kamar itu, kemudian diam-diam dimasukkan tanda golongan kalong nomor 109 di dalam saku baju luarnya. Chu Giok Tian yang mendengar penuturan itu tampak berpikir, kemudian berkata, apakah Taikong Taisu tidak percaya keteranganmu? Ia selalu menganggap bahwa padri-padri gereja Sia Olimsia tak mungkin ada orang yang berhianat. Hektometer menjawab Chin Hang dengan gemas. Chu Giok Tian tersenyum mendengar ucapan ini, katanya, kalau begitu jangan kau perdulikan dia. Tinggallah di sini berapa hari, nanti kita bicarakan lagi apakah mereka hendak menahan Bu Ampua di sini. Tunggu nanti aku pergi tanya setelah berkata demikian, Chu Giok Tian berjalan keluar dari kamarnya. Setelah Chu Giok Tian berlalu, seorang diri Chin Hang lalu memikirkan rahasia yang diberitahukan tentang dirinya oleh orang tua tadi. Kalau begitu ibunya sendiri itu bernama Suma Siuhim, dan Suma Chin itu adalah kakek luarnya. Tetapi siapakah orang yang dinamakan Chin Hang itu? Dan di mana harus mencari orang itu? Dengan tiba-tiba ia teringat sesuatu mulutnya menggumam sendiri, Suma Siuhim. Suma Siuhim, ia juga ingat ucapan penguasa rumah penjara rimba persilatan waktu itu yang berkauk-kauk seorang diri, Siuh Kim Siuhim jangan menyanyi lagi, jangan menyanyi lagi, Ya Allah apakah ibuku belum mati? Apakah ia dikurung dalam kamar rahasia rumah penjara itu? Ia bertanya-tanya pada diri sendiri. Mendadak ia lompat bangun dan lari keluar seperti orang gila. Baru tiba di pintu, tiba-tiba terdorong oleh suatu kekuatan tenaga dalam yang sangat besar dalam hatinya terkejut, dan waktu ia memandang keluar, tampak di luar pintu ada berdiri seorang paderi tua beralis tebal bermata lebar, dengan sikap agung paderi itu berkata padanya sambil merangkapkan kedua tangannya, Siuh Si Chu harap tenang sedikit. Beberapa Chiang Bun Jin sekarang ini sedang merundingkan caranya bagaimana untuk menghadapi Siuh Si Chu, dibebaskan atau ditawan, selambat-lambatnya besok malam baru dapat diambil keputusan yang pasti. Mengapa Siuh Si Chu tidak beristirahat dulu kasih apa tegur Chin Hang marah? Pin Cheng mengawasi Geraja Tai Hui, menjawab paderi tua sambil membongkokkan badan. Apakah ketua kalian yang mengutus kau di sini untuk mengawasi aku tidak berani? Harap Siuh Si Chu suka memberi bantuan. Chin Hang sudah pikir akan memukul paderi itu, tetapi kalau dipikir lagi bahwa perbuatan itu nanti akan memperdalam salah paham terhadap dirinya, maka akhirnya ia menahan hawa marahnya dan rebah lagi di pembaringan. Malam tiba, ketika ada paderi kecil mengantarkan hidangan malam, telah disantap habis oleh Chin Hang, selagi hendak tidur lagi, tiba-tiba terdengar suara genta berbunyi, ia buru-buru lompat bangun lagi dan pergi bertanya kepada Tai Hui Ta Isu, Apakah para Chiang Bun Jing itu sudah akan pergi ya? Jawab Tai Hui Ta Isu sambil menganggukan kepala. Dan bagaimana dengan diriku ya? Bagaimana Siau Si Chu toh tidak ada urusan penting? Berdiam di sini toh beberapa hari apa salahnya? Tapi aku juga ada urusan penting. Jikalau Siau Si Chu tidak ingin dianggap sebagai anggota nomor 109 dari golongan kalong berlalu dari gereja kami, sebaiknya sabar satu-dua hari sekalipun aku dianggap sebagai anggota golongan kalong nomor 109, kalian berani apa itu berarti kau lebih sulit keluar dari sini? Chin Hang tidak bisa menahan sabarnya lagi, ia lalu membentak sambil mengeluarkan kipas dari sakunya, Nah apa kau kira aku tidak bisa menerjang keluar dari gereja Si A O Lim Si ini? Tai Hui Ta Isu berkata sambil tertawa, Si A O. Si Chu barangkali terlalu memandang rendah kepada gereja kami. Selagi Chin Hang hendak menggunakan kipasnya untuk menyerang paderi itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat halus di dalam telinganya, Chin Hang, sabar sedikit, besok pagi dari sini juga belum terlambat suara itu meskipun sangat perlahan, tetapi terdengar nyata dalam telinganya, suara itu mirip dengan suaranya tamu tidak diundang dari luar daerah yang sangat misteri itu. Dalam hati Chin Hang terkejut, ia segera menarik kembali kipasnya dan ketika matanya ditujukan keluar kamar, ternyata sepi tidak terdapat seorang pun kecuali Tia Hui Ta Isu. Meski dalam hati merasa heran tetapi ia tidak berani bertanya, lalu menyimpan kipasnya lagi dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Setelah waktunya membaca doa bagi para paderi dalam gereja Si A O Lim Si A sudah lewat, suasana dalam gereja itu sunyi kembali, malam semakin larut. Tia Hui Ta Isu yang ditugaskan menjaga Chin Hang, duduk di atas sebuah kursi rotan sambil membaca doa, sebentar ia membuka matanya dan mengawasi ke udara terbuka kemudian menundukkan kepalanya lagi melanjutkan pekerjaannya membaca doa. Lewat jam 2.30 malam, Dari atas genteng gereja Si A O Lim Si A tampak melayang turun sesosok bayangan orang kecil langsing dengan tidak mengeluarkan es suara sedikit pun juga, melayang turun di hadapan Tia Hui Ta Isu sejauh lima kaki. Tia Hui Ta Isu adalah salah seorang tokoh terkuat dari gereja Si A O Lim Si A, namun waktu itu ada berada dekat di hadapannya masih tidak tahu sama sekali, pada ritual ilu masih tetap memejamkan matanya sambil membaca doa. Di bawah sinar rembulan Purnama, tampak orang yang melayang turun itu adalah seorang perempuan yang sangat muda sekali, wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, mengenakan pakaian berwarna ungu. Ia berdiri di depan Tia Hui Ta Isu, matanya mengawasi pintu kamar yang tertutup rapat, kemudian mengawasi lagi kepada Tia Hui Ta Isu dengan demikian lewat lagi sejenak, tiba-tiba menggigip bibirnya dan perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Bertepatan pada saat mana tiba-tiba terdengar suara halus yang masuk ke dalam telinga perempuan sangat muda itu, nona, biarlah ia tidur nyenyak banyak barang sebentar saja, wajah perempuan muda yang cantik itu menunjukkan sikap kaget, kemudian sudah melesat naik lagi ke atas genteng dan dalam sekejap sudah menghilang oleh karena gerakannya terlalu cepat, hingga suara menimbulkan suara berkibarnya pakaian Tia Hui Ta Isu Yaak mendadak. Sadar juga dapat melihat berkelebatnya bayangan naik ke atas genteng, maka lalu ia bangkit dan mengejar, namun sudah tidak nampak lagi siapapun di situ. Ada maksudnya hendak mengejar ke atas genteng, tetapi khawatir Chin Hang nanti kabur, setelah bersangsi sejenak dari lorong sebelah kanan tiba-tiba tampak orang lari mendatangi, ia adalah Su Hengnya sendiri, Taikak Ta Isu yang ditugaskan menjaga di ruangan penyimpan kitab, maka segera ditegurnya, Su Heng ada urusan apa demikian tergesa-gesa sute, apakah dalam kamarmu masih ada menyimpan pelesan hawan bertanya Taikak Ta Isu. Pelesan hawan adalah obat untuk menyembuhkan luka dalam buatan gereja sia olim si sendiri, Tai Hui Ta Isu yang mendengar pertanyaan itu terkejut, ia lalu balas bertanya, siapa yang terluka Chiang Bun Jin kenapa bisa terluka, dan diserang oleh siapa bukan orang luar, melainkan Go Beng si bangsat durhaka itu, ia menggunakan kesempatan selagi Chiang Bun Jin duduk bersemedi, lalu melancarkan serangan dari belakang setelah itu ia merampas anak kunci emas berukiran gambar harimau dari dalam badannya Tai Hui Ta Isu mendadak marah, katanya, apa ia sudah kabur belum sewaktu aku mengejar keluar, terdengar suara jeritan yang sangat mengerikan, waktu aku memburu, tampak ia sudah mati di bawah sebuah pohon cemara, orang yang membunuh mati padanya telah meninggalkan tanda tulisan dengan pedang dan huruf teng di pohon, berkata Tai Kak Ta Isu. Tamu tak diundang dari luar daerah berseru Tai Kak Ta Isu. Luka dalam Chiang Bun Jin tampaknya parah sekali, obat musan hoawan itu ditaruh di mana ditaruh di peti pakaian kedua belakang tempat tidur, Su Heng ambillah sendiri Tai Kak Ta Isu menerima baik, lalu berangkat menuju ke kamar Tai Hui Ta Isu Ta Isu, numpang tanya sekarang aku dengan status sebagai muridnya It Hu Sian Seng apa boleh keluar dari kamar ini. Muka Tai Hui Ta Isu menunjukkan perasaannya yang tak enak, ia menjawab sambil merangkapkan kedua tangannya, Pin C.C.G. hanya melakukan tugas, sebentar Chiang Bun Jin kami sudah tentu akan mengambil tindakan adil terhadap Siya O.S.I. Chu, sekarang bagaimana kalau kita keluar bersama-sama buat tengoki Chiang Bun Jin? Tai Su Tai Hui Ta Isu berpikir, kemudian menganggukan kepala dan ajak Chin Hang berjalan ke lorong kanan. Chin Hang yang mengikutinya dalam hati diam-diam menyumpai Tai Kong Ta Isu yang seharusnya mendapat nasib seperti itu. Tak lama kemudian mereka tiba di luar kamar Tai Kong Ta Isu, tampak di luar kamar sudah berdiri banyak padri, di pintu juga ada dua padri tua yang menjaga keras. Tai Hui Ta Isu menganggukan kepala kepada dua padri tua itu, kemudian bersama Chin Hang masuk ke dalam kamar. Tai Kong Ta Isu waktu itu sedang duduk di atas pembaringan sambil bersila, wajahnya pucat, Aikak Ta Isu sedang memberikan kepadanya pel berwarna merah, ketika Tai Kong Ta Isu tampak Chin Hang masuk kamar, wajahnya menunjukkan perasaan menyesal, kemudian ia memejamkan matu untuk mengatur pernafasan, Tai Hui Ta Isu berjalan mendekati Tai Kak Ta Isu, tanyanya dengan perlahan, bagaimana dengan anak kunci itu? Aku sudah menggelebdah badan murid pengkhianat itu, tapi anak kuncinya sudah tak ada lagi di badannya. Jawab Tai Kak Ta Isu sambil menghela nafas. Apakah sudah dirampas oleh tamu tidak diundang dari luar daerah? Tanya Tai Hui Ta Isu. Tai Kak Ta Isu menganggukan kepala dan berkata, kecuali dia sudah tidak ada orang lain hanya kalau benarnya yang mengambil anak kunci itu, bagaimana pula berani meninggalkan tanda dengan huruf Feng? Urusan ini benar-benar tidak habis dimengerti, apakah ia sedang menantang Xiao Lim Sijel kalau benar begitu, apa alasannya? Menurut apa yang Pim Cheng tahu, tamu tidak diundang dari luar daerah itu agaknya bukan seorang yang bertindak tanpa dipikir, Chin Hang yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan mereka, lantas berkata, tamu tidak diundang dari luar daerah ada dua orang, yang asli dan yang palsu, orang yang malam ini datang kemari mungkin yang palsu. Tai Kak Ta Isu tiba-tiba berpaling mengawasi padanya dan bertanya dengan heran. Tamu tak diundang dari luar daerah ada yang palsu. Chin Hang menganggukan kepala dan berkata, dia adalah anggota pelindung hukum golongan Kalong, menyamar menjadi tamu tak diundang dari luar daerah demikian miripnya sehingga ilmu pedangnya huruf Eng juga bisa menggunakan dengan baik. Mengapa ia perlu menyamar jadi tamu tak diundang dari luar daerah bertanya Tai Hui Tai Suheran tentang itu? Aku tak tahu, biar bagaimana dia itu bukan orang baik kata Chin Hang sambil menggelengkan kepala. Tai Hui Tai Suh berpaling dan berkata kepada Su Hengnya. Tadi Pin Cheng melihat ada orang jalan malam yang masuk melalui atas genteng, tetapi sebentar saja sudah menghilang, mungkin dia Tai Kong Tai Suh yang sudah makan obat pelesan huawan, dan setelah beristirahat sebentar waktu itu sudah membuka matu dan berkata, barangkali bukan, itu adalah seorang perempuan yang lain begitu mendengar ucapan ketua Siow Lim Si Tai Hui. Tia Kak Tai Suh tiba-tiba berpaling dan bertanya kepada ketuanya, apakah Chiang Bun Jin sudah lihat Tai Kong Tai Suh menggeleng-gelengkan kepala, berkata sambil tertawa getir, Tidak, sesaat ketika Ngobeng turun tangan terhadapku, dengan tiba-tiba aku dengar suara seorang perempuan dari luar kamar yang menyampaikan peringatan kepadaku, Chiang Bun Jin hati-hati aku masih belum sempat memahami maksud peringatan yang Ngobeng sudah menyerang dengan lohon Chiang yang kuajarkan kepadanya, Hahaha, Tai Hui Tai Suh terkejut, tanyanya, apakah Chiang Bun Jin tahu siapa Li Si Chu itu tidak tahu, tapi dari suara agaknya Li Si Chu itu masih sangat mudah menjawab Tsaikong Tai Suh. Dua pada ritua itu pada terheran-heran, demikian pula Chin Hong, sebab seorang wanita berusia sangat muda ternyata sudah memiliki ilmu menyampalkan suara ke dalam telinga di dalam rimba persilatan sebetulnya jarang sekali ada, ia segera teringat pada diri Leng Biai Sian, mungkin hanya gadis itu yang memiliki kepandaya ilmu semacam itu, akan tetapi sekarang ini ia mungkin sudah berada di danting suhunya, bagaimana bisa datang kemari? Tai Kong Tai Suh angkat kepala memandang Chin Hong, kemudian berkata sambil menghela nafas panjang. Siao Si Chuh pukulan yang Pin Cheng terima ini sebetulnya sudah seharusnya Chiang Bun Tai Suh tidak perlu sesalkan, dengan sebetulnya perbuatan hianat Ngo Beng Suhu itu, jel kalau tidak melihatnya sekara kebetulan, aku juga tidak berani percaya ia bisa melakukan perbuatan semacam itu berkata Chin Hong sambil tersenyum. Jel kalau Siao Si Chuh tidak menolak nanti sesudah terang tanah, 72 jenis ilmu simpanan gereja kami, Siao Si Chuh boleh pilih salah satu yang Siao Si Chuh sukai berkata. Tai Kong Tai Suh sambil menghela nafas. Terima kasih atas kecintaan Chiang Bon Tai Suh, namun urusan ini aku tidak berani menerimanya, aku hanya mohon Tai Suh mengijankan aku keluar dari sini dengan status sebagai murid It Hu Sian Seng, itu saja sudah cukup Pin Cheng merasa sangat malu terhadap Siao Si Chuh, sedangkan anak kunci emas berukiran huruf liong itu, Pin Cheng juga sudah berikan kepada orang tua senjata perak dari OEY Sanpei, tidak apa, itu memang benda milik OEY Sanpei, sudah seharusnya kalau dikembalikan kepada pemiliknya Tai Kak Tai Suh turut berbicara sambil memandang wajah ketuanya Chiang Bon Jin, anak kunci berukiran harimau sudah hilang, sekarang bagaimana kita harus mencarinya kembali benda sampiran? Sudah hilang ya sudah saja jawab Tiakong Tai Suh sambil tersenyum.